Bagaimana tanggapan kita tentang adanya lelang jabatan boleh jadi salah satu teori dari seseorang untuk memberikan menawarkan jabatan dengan cara lelang jabatan akan tetapi pertama adalah dia tahu apa kriteria yang akan dia angkat dari sisi orang yang menawarkan dia harus punya kriteria yang jelas bagi orang yang ingin ikut lelang dia harus tahu tentang dirinya jabatan itu adalah amanah mampukah dia akan menjalankan amanah kalau dia ditunjuk dia akan dibantu tapi kalau dia minta-minta dia akan dilepaskan dirinya sendiri ya kecuali dalam kondisi tidak ada lagi orang yang pantas mendudukinya dan dia yang lebih pantas dan memeng berkapasitas untuk meempuni jabatan itu dengan catatan dia adalah orang yang bertakwa maka boleh sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf dia memang ahlinya di masalah pangan ya kemudian dia adalah dipercaya beliau juga adalah seorang Nabi ya Nah kalau kita lihat kalau seandainya dia bisa amanah dia dia mempakat dalam masalah itu dia mampu dan tidak ada lagi orang lain yang bisa menjalankan dengan bayi maka dia boleh untuk mengajukan dipercayaan dipercayaan